Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Haji Muhammad Sumindra melalui timnya melakukan penyerahan dukungan syarat minimal bakal calon DPD tahun 2024 Provinsi Jambi sebanyak 2.900 KTP dari 6 kabupaten kota ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi selasa 20 Desember 2022. Sumindra bakal calon DPD dari Petahana menyerahkan dukungan diwakili oleh timnya Zaidan dan tiga orang lainnya. Dukungan tersebut diterima oleh Komisioner KPU Provinsi Abnizal di kantor Komisioner KPU Provinsi. Zaidan, tim Sumindra menyatakan menyerahkan dukungan sebanyak 2.900 KTP dan dukungan tersebut tersebar dari 6 kabupaten kota yaitu Moro Jambi, Batang Hari, Tanjap Timur, Tanjap Barat, Bungo dan Kota Jambi. Sesuai dengan syarat minimal yang diminta Komisi Pemilihan Umum yakni dari 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi dengan persentase untuk KTP diprioritaskan yakni Kota Jambi mengingat domisi Lisum Indra di Kota Jambi. Kami memberikan dukungan yang diminta oleh KPU dengan syarat 50% dari perwakilan mata pilih dari 11 kabupaten kota yaitu ada 5 kabupaten kota yang mana persentase untuk KTP kita diprioritaskan di Kota Jambi karena mengingat domisi Lisum Indra yang memang di Kota Jambi dan juga tokoh masyarakat di Kota Jambi. Itu yang pertama, yang kedua jumlah KTP yang sudah kita input itu untuk syarat awal mudah-mudahan tidak ada perbaikan itu sebanyak 2.900 KTP.